Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Cik Gu R pada kesempatan kali ini saya akan membuat bolu gula merah bolu gula merah kali ini sangat istimewa karena untuk toppingnya saya menggunakan taburan kelapa parut yang sudah dikeringkan dan ternyata menghasilkan bolu yang gurih dan sangat enak nah bagi kalian yang ingin tahu resep dan cara membuatnya simak video sampai selesai ya siapkan wadah dan pecahkan 4 butir telur untuk telur ini saya gunakan telur yang bersuhu ruang jika teman-teman menggunakan telur yang dikeluarkan dari lemari pendingin maka tunggu dulu telur sampai pada suhu ruang baru digunakan masukkan 175 gram gula merah yang sudah disisir halus 2 sendok makan gula pasir atau sekitar 30 gram 1.4 sendok teh garam bisa disekip karena biasanya gula merah atau gula aren sudah ada rasa asingnya 1 sachet vanili bubuk bisa diganti dengan pasta vanili 1 sendok teh ovalet bisa diganti dengan SP atau TBM selanjutnya bahan-bahan ini kita mixer pergunakan mixer kecepatan rendah pada awal pengocokan setelah dirasa semua bahan tercampur rata kita bisa menaikkan mixer ke kecepatan paling tinggi secara bertahap selanjutnya adonan ini akan kita mixer sampai betul-betul mengembang kaku dan berjejak untuk pembuatan bolu gula merah ini saya anjurkan kepada teman-teman untuk menggunakan gula merah yang betul-betul berkualitas artinya adalah gula merah yaitu gula kelapa ataupun gula aren yang kita pakai adalah betul-betul asli karena jika memang yang kita gunakan adalah gula merah asli akan menghasilkan kue yang gurih kemudian kita cari juga dengan warna yang sedikit gelap atau yang gelap sehingga warnanya nanti juga menghasilkan warna yang coklat mantap karena di pasaran banyak beredar gula merah yaitu gula kelapa dan gula aren dengan mutu yang berbeda-beda yaitu ada kwe 1, kwe 2, dan kwe 3 kita untuk pembuatan bolu ini kita gunakan merek ataupun kualitas yang paling baik sehingga kue bolu gula merah yang kita hasilkan pun nanti berasa enak, gurih, dan juga beraroma harum dan sekarang adonan sudah kelihatan mengembang ini sudah kaku berjejak maka kita bisa mematikan mixer kita masukkan tepung terigu secara bertahap dengan menggunakan bantuan saringan maka bisa menghindarkan tepung terigu yang bergerindel masuk adonan sekarang kita gunakan mixer yang belum dinyalakan untuk mengaduk tepung terigu ini supaya nanti tidak berhamburan ketika dimixer untuk memudahkan memixer supaya tidak terlalu kental kita tambahkan sedikit margarin ya jadi ini saya sudah menyiapkan 175 gram margarin yang tadi sudah saya lelehkan dan sudah saya dinginkan kita tuangkan sedikit saja selanjutnya kita mixer adonan dengan menggunakan kecepatan yang paling rendah sekedar tercampur saja selain menggunakan mixer jika kalian menghendaki juga bisa dicampur dengan menggunakan spatula jadi ini kita memixernya hanya sebentar saja teman-teman ya tidak perlu berlama-lama dan ini kita lanjutkan memasukkan sisa tepung terigu ke dalam adonan kita aduk-aduk sebentar tepung terigu supaya agak tercampur dengan adonan dengan mixer yang belum dinyalakan selanjutnya tambahkan sebagian margarin cair ke dalam adonan untuk memudahkan memixer kita lanjutkan lagi memixer adonan dengan kecepatan mixer yang paling rendah sampai sekedar tercampur saja nah jika dirasa sudah agak tercampur adonannya kita tuangkan margarin ke dalam adonan sambil tetap dimixer dengan kecepatan yang paling rendah kita matikan mixer setelah adonan dirasa sudah tercampur selanjutnya kita aduk dengan menggunakan spatula untuk memastikan bahwa semua adonan sudah tercampur rata tidak ada cairan yang mengendap pada dasar adonan siapkan loyang disini saya menggunakan loyang dengan diameter 22 dan tingginya 9 cm bahan ulesan saya buat dari setengah sendok makan margarin setengah sendok makan tepung terigu dan saya tambah dengan setengah sendok makan minyak goreng ini saya menyebutnya sebagai karlo kawai karlo yang dibuat sendiri dengan bahan ulesan ini insya Allah nanti kue yang kita oven akan dapat mudah dilepas dari loyang dan menghindarkan kue menempel pada loyang kita campur dulu bahan karlo sampai betul-betul tercampur rata setelah karlo kawai atau karlo buatan ini tercampur rata langsung kita bisa menggunakannya untuk mengoles loyang yang akan kita gunakan setelah loyang siap kita bisa menuangkan adonan ke dalam loyang ratakan dan rapikan permukaan adonan dengan menggunakan spatula goyang dan hentakan loyang pelan untuk membuang gas yang terperangkap dalam adonan karena gula merah itu identik dengan rasa gurih maka untuk toppingnya saya gunakan kelapa parut yang sudah dikeringkan untuk kelapa parut kering bisa dibeli jadi di toko bahan makanan ataupun kita bisa membuatnya sendiri saya sendiri biasa membuat stok kelapa kering untuk kebutuhan sehari-hari nah untuk resep dan cara membuat kelapa kering teman-teman bisa cek video yang linknya sudah saya tuliskan di kolom deskripsi jadi untuk fungsi kelapa kering itu banyak sekali ya teman-teman bisa dijadikan topping ketika kita membuat kue atau bisa kita gunakan untuk membuat kue kering ya untuk campuran membuat kue kering dan dapat juga digunakan untuk keperluan masak sehari-hari seperti rendang dan sebagainya selanjutnya adonan saya masukkan ke dalam oven yang sudah saya panaskan sebelumnya dan ini akan saya oven kurang lebih 40 sampai 45 menit dan ini setelah kurang lebih 45 menit kuenya akan saya cek untuk waktu pemanggangan kue bisa disesuaikan dengan jenis api dan oven yang digunakan disini akan saya cek dengan menggunakan paste tusuk ya ini lidinya sudah kering berarti kuenya sudah matang dan siap untuk diangkat saya lepas dulu kue dari loyangnya saya lepas dulu kue dari loyangnya saya potong kuenya dan akan saya cipi dan inilah bolu yang dihasilkan teksturnya sangat lembut dan juga sangat embuk ketika dibuka seperti ini terlihat sekali teksturnya sangat lembut dan embuk bismillah ini rasanya enak banget gurih harumnya juga terasa gula kelapanya juga sangat terasa sekarang saya cicipi dengan yang ada taburan kelapa keringnya tadi terasa kerenis-kerenis dari kelapa kering sebagai topping pokoknya ini enak sekali harum sekali ya kalian wajib untuk mencobanya terimakasih sudah menyaksikan tayangan video saya semoga bermanfaat dan terimakasih juga saya ucapkan untuk teman-teman yang telah mendukung Cikgu N Channel dengan memberikan subscribe, like, dan komen sampai bertemu lagi di video saya berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh